Intro Halo adik-adik, kita akan belajar tentang limit fungsi Diketahui limit x menuju tak hingga fungsinya adalah x dikalikan sin 1 per x Yang ditanyakan adalah berapakah nilai limitnya Jawabannya langkah yang pertama, karena disini nilai sin itu adalah terbatas Maka kita tidak mungkin akan menemukan nilai sin yang menuju tak hingga Oleh karena itu kita ubah dulu Langkah yang pertama kita ubah Limit tak hingga Limit menuju tak hingga Menjadi Limit menuju ke 0 Kita punya disini adalah 1, misalkan 1 per x sama dengan a Maka X sama dengan 1 per a Ya, untuk x nya menuju tak hingga Untuk x nya mendekati tak hingga atau menuju tak hingga Maka Nilai a itu mendekati 0 Lalu yang kemudian yang kedua kita tentukan nilai limitnya Langkah yang kedua Kita tentukan nilai limitnya Disini kita mempunyai Limit x mendekati tak hingga untuk x dikalikan dengan sin 1 per x Berarti kita ubah 1 per x nya tadi menjadi a Sehingga kita punya Limit x mendekati 0 A mendekati 0 Dari x nya kita ubah menjadi 1 per a Sehingga kalau kita punya 1 per x sama dengan a Berarti menjadi sin a Oke Kemudian sin a dikalikan 1 per a Itu nilainya adalah Limit a mendekati 0 Dari sin a dibagi dengan a Disini kita ketahui bahwa Nilai limit a mendekati 0 Untuk sin a dibagi a Itu nilainya sama dengan 1 Sehingga Dapat kita simpulkan bahwa Limit x mendekati tak hingga Untuk x dikalikan dengan sin 1 per x Nilainya sama dengan 1 Demikian video kali ini Semoga video ini dapat membantu kalian Terima kasih telah menonton!